Tugas kantor Bia dan Cukai Soekarno-Hatta masih mendalami pemeriksaan kasus penyelundupan sebuah motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton yang diduga diselundupkan dari Perancis. Tiga barang mewah ini dibawa dalam penerbangan Perdana Pesawat Baru Garuda Airbus A330-900N. Barang yang dibawa ke Indonesia dengan cara ilegal ini diangkut dalam pesawat Garuda bersama 22 orang penumpang yang ikut dalam penerbangan perdana dari Perancis. Dua di antara 22 penumpang yang di SAW dan AS adalah pemilik motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani kasus penyelundupan di berbagai negara terus berkembang. Kementerian Keuangan melalui Jambi dan Cukai terus meningkatkan pengawasan dan kemampuan serta kerjasama dengan negara lain untuk menjegah praktik dan modus penyelundupan. Tapi kalaupun kita melakukan ini selalu saja akan ada percobaan untuk melakukan penyelundupan. Karena ya memang pekerjaan mereka menyelundup gitu aja. Jadi ya memang mereka akan melakukan. Jadi kalau perubahan polisi, kenaikan peningkatan kewaspadaan, mereka juga akan makin canggih. Jadi ya kita akan terus memperbaiki penanganan kita, intelijen kita, pajak dan biaya juga semakin bersama-sama. Menteri Perhubungan belum menerima laporan adanya penyelundupan dalam pesawat baru Garuda Airbus A330-900 seri NEO. Saya belum dapat laporan resmi ya. Tapi karena itu adalah penerbangan perdana ya. Saya tentu akan mengkaitannya regulasinya seperti apa. Saya belum mengklarifikasi. Saya tunggu nanti Ibu Dirjen mengklarifikasi apa yang terjadi. Dalam rilis yang disampaikan di Jan Bia dan Cukai, ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 boks warna coklat dalam lambung pesawat tempat bagasi penumpang. Sementara tiga koli lainnya adalah dua unit sepeda Brompton jenis baru atas nama LS. Dari Jakarta, Tim Liputan Anews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.